Bagaimana seharusnya harapan kita? Harapan itu ada dua, harapan positif dan harapan negatif. Harapan positif adalah harapan yang memiliki muatan-muatan optimisme dan kesungguhan untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan. Tanpa harapan seperti ini, perjalanan hidup menjadi kacau dan manusia menjadi pesimis dan memiliki jiwa yang rapuh. Oleh karena itulah, setiap hari kita harus memiliki harapan seperti ini tanpa berlebih-lebihan atau ifrat. Harapan negatif adalah harapan yang berlebihan, harapan yang berupa angan-angan dan hayalan, dan harapan yang menghalangi manusia untuk mengerjakan dan meningkatkan amal soleh. Membuatnya mengabdi dan terlena kepada dunia dengan segala perhiasannya dan melupakan akhir. Rasulullah bersabda, barang siapa memanjangkan angan-angan atau dia merusak amal perbuatannya. Nabi juga bersabda, barang siapa berjalan di bawah kendali angan-angannya, maka dia akan terdolong. Dalam sebuah syair, Ali bin Abi Talib berkata, Kamu berangan-angan panjang di dunia, padahal kamu tidak tahu ketika malam gelap gulita tiba, apakah kamu akan tetap hidup hingga fajar? Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa menderita penyakit? Dan berapa banyak orang yang sakit berumur panjang? Betapa banyak pemuda yang sore dan pagi hari dalam keadaan sehat, padahal kain kafannya telah ditenun, sementara dia tidak tahu.